Ini pun mobil baru yang baru di launching, ada diskon, diskonnya sampai puluhan juta. Halo Sobat Indi, ketemu lagi di channel Indi Driver dan kali ini saya berada di samping sebuah mobil, sebuah SUV yang bisa dibilang bintangnya, penjualan dari Daihatsu. Ini adalah Daihatsu All New Terios, tapi yang ini, yang facelift pada bulan Juni ini, tepatnya di akhir, eh di pertengahan Juni ini, Terios ini mendapatkan sejumlah improvement. Ada penyegaran setelah masa penjualannya selama 5 tahun. Apa saja penyegarannya? Yang pertama, yang sangat mencolok adalah tampilan depannya. Di sini, grillnya ini sekarang jauh lebih keren. Ini seperti apa ya? Ini seperti garis-garis yang putus-putus dideretkan, jadinya keren. Banyak orang yang nggak suka dengan warna chrome, tapi di sini, chrome-nya itu oke sekali. Dan di sini juga ada list chrome yang memanjang, bagian atas ini tembus ke lampunya. Improvement lainnya, ini kelihatan juga di bumper-nya. Nah, bumper-nya ini berbeda, lebih apa ya? Semakin terlihat maco, semakin terlihat berotot, jadinya oke. Underguard-nya di sini, bumper underguard juga sama, ini berbeda, lebih oke. Vogue lamp-nya ini juga berubah. Yang pertama, ada list chrome-nya di sini, sangat besar. Bentuknya itu cukup modern ya, jadi manis. Dan di sini ada DRL. Nah, sedangkan fog lamp-nya ini, fog lamp masih bohlam biasa, tapi ini warnanya kuning. Jadi benar-benar fog lamp ya, kalau digunakan di tengah kabut, itu oke. Jadi kebanyakan, banyak fog lamp itu warnanya putih. Nah, putih itu nggak bisa menembus kepekatan kabut, kalau ini warnanya kuning. Sedangkan lampunya ini, lampunya masih sama ya. Ini multi reflektor, menggunakan LED. Sedangkan lampunya di sini, ini bohlam biasa. Mesinnya sama, jadi saya nggak cerita mesin ya. Kita ke samping. Di sini juga ada improvement. Yang membuatnya terlihat semakin oke. Di sektor kaki-kaki, velg-nya modelnya berbeda. Lebih apa ya, lebih terlihat berotot. Lebih menunjukkan karakternya sebagai sebuah SUV. Ini keren bentuknya, warnanya juga oke. Saya suka warna ini, dibandingkan warna hitam putih gitu ya. Ini lebih oke, lebih mature, lebih apa ya, nggak norak gitu loh. Dan membuat mobil jadi lebih keluar karakternya. Di samping, ini nyaris tidak ada perubahan, semuanya masih sama. Nah, di belakang, ini juga ada yang berubah. Jadi seger, makin manis, makin keren. Nih, bumper bawahnya berubah. Ini hal kecil ya. Sama seperti di grill depan bentuknya, cuman ukurannya lebih kecil. Di sisi kanan dan sisi kiri. Oke jadinya. Dan ini, nah reflektornya, ini juga ada listnya sekarang. Bentuknya vertikal begini, ke atas ke bawah. Manis jadinya. Kalau lampunya ini sama, ini masih sama. Di sini juga kaca belakang, roof spoiler, ini sama. Oh iya, yang sekarang itu, kalau dulu, tipe tertinggi itu deluxe. Kalau sekarang, tipe tertinggi ADS. Di sini, tertulis ada emblemnya ADS. Artinya ini terios, tipe yang paling mewah. Ini RADS manual transmisi. Dan satu lagi, ini ya. Ini ada garis hitamnya. Ini membuatnya terlihat semakin oke. Kita kelilingin saja mobilnya. Cerita sedikit lah soal mobil ini. Ini kalau dari samping ini, ini keren ya. Ini kacanya ini seperti mengerucut dari depan ke belakang. Dan di sini ada list chrome-nya memanjang dari depan ke belakang. Dan ini, karena kelasnya adalah sebuah SUV, walaupun low SUV ya. Jadi, ini terlihat banget. Ground clearance-nya ini cukup tinggi, 220 mm. Ini kalau melibas jalannya yang rusak. Ini tidak gasro. Satu lagi, kalau diperhatikan di sini ada kamera di bagian bawah ini. Ini adalah kamera 360. Ada empat kamera, dua di samping, satu depan, satu di belakang. Nah, satu hal lagi yang saya suka adalah di sini. Cup-nya ini terlihat berotot. Sebagai sebuah SUV, ini membuatnya terlihat semakin gagah. Nah, itu tadi sektor eksteriornya. Interiornya seperti apa? Fitur tambahan di dalamnya seperti apa? Kita bahas dulu harganya. Harganya berapa? Ada promo nggak? Nah, untuk itu kita tanya sama Mas Mardi. Mas Mardi. Halo. Gabung dulu boleh, Mas ya? Ya. Sorry, gagah waktunya, Mas. Ya, siap. Mas mau nanya. Ini piro harganya yang flash lift ini? Fast lift ya. Untuk harganya mulai Rp. 238. Rp. 238. Ya, itu tipe yang ek standar. Oke. Manual. Manual. Di atasnya lagi ada ek otomatik. Itu Rp. 248. Rp. 248. Ya. Rp. 288. Ya, juta. Oke. Kalau untuk tipe tertingginya Rp. 305, Rp. 750. Yang seperti ini? Yang ini di atasnya lagi yang custom ya? Di atasnya ya. Oke. Ini berapa kalau yang ini? Kalau ini Rp. 282. Rp. 282. Yang manual ya? Yang manual. Maticnya? Yang otomatiknya Rp. 282. Oh, yang Maticnya Rp. 282. Iya. Masih cukup murah loh. Mobil seganteng ini Matic Rp. 282. Manualnya tentu saja lebih murah. Discount gimana, Mas? Ada discount nggak mobil baru? Meskipun mobil baru. Baru, baru di launching. Baru di launching. Ada discount. Discountnya sampai puluhan juta. Puluhan juta? Puluhan juta, ya. Pokoknya kita kasih yang terbaik dah. Itu bener puluhan juta? Bener. Wow. Menarik nih. Kalau bonus-bonus? Bonus-bonus ya. Bonus-bonusnya kita ada Antikarat, Kacafilm, kemudian Car Wash Kit, dan ada Astra P tentunya. Astra P, ya. Astra P, ya. Kalau misalkan mau beli ini, DP-nya berapa minimal? Cicilannya berapa? Kalau untuk yang kita kasih untuk harga yang mereng ya, paket mereng itu DP mulai 7 juta. 7 juta? 7 juta. Artinya sudah bisa bawa pulang? Sudah bisa bawa pulang. Oke. Cicilannya? Cicilannya sekitar 5 juta. 5 juta? Iya. 5 juta lebih dikit lah. Wah, 5 juta lebih dikit. Enteng loh, untuk zaman sekarang DP segitu cicilan 5 jutaan sebulan itu saya rasa ya masih terjangkau lah ya. Tapi kalau teman-teman misalnya pengen cicilannya kan ketinggian gitu, kita ada paket lagi yang cicilannya 3 juta 300, DP-nya 43 juta. Mas, ini beberapa kali tuh di channel ID Driver ada yang nanya, bisa nggak sih pembelian di luar Jakarta? Nah ini kalau ini untuk pembelian luar Jakarta tuh nggak bisa. Bahkan mungkin harganya cobalah untuk teman-teman yang di luar kota itu di cek harganya murah di mana gitu ya. Pastinya kita akan berikan solusinya bagaimana supaya harganya lebih murah. Oke, jadi dibandingkan. Untuk di luar kota. Ya dibandingkan misalnya di Jawa, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, atau di luar Jawa juga bisa ya? Bisa. Nah, bisa di compare coba ini. Coba Anda iseng-iseng deh kalau mau beli mobil, ya siapa tahu lebih murah gitu kan. Di kota Anda berapa, karena secara harga di Jakarta on the road-nya itu lebih murah. Nah tinggal di compare nanti seperti apa. Apakah jatuhnya lebih murah di sana, atau justru lebih murah di sini. Kalau setahu saya, jadinya tetap lebih murah di sini. Ini hal yang menarik. Oke, Mas Nardi. Kalau ada yang tertarik, berapa nomornya, Mas? Untuk teman-teman yang tertarik, untuk mungkin nanya-nanya dulu ya. Atau ingin tukar tambah, ingin test drive, itu silahkan hubungin dengan saya, Sumardi, di 0815-101-04464. Atau bisa berkunjung ke Astra Datsu Cabang Radio Dalam di Jalan Radio Dalam Raya nomor 20 Jakarta Selatan. Tapi kalau seandainya teman-teman misalnya pengen coba mobilnya, dan tidak bisa datang ke Radio Dalam, kita bisa kunjungin untuk bawa mobilnya, test drive, mobil, semua tipe Datsu. Siap. Nah itu tadi, bisa test drive juga di rumah. Oke Mas Fardy, terima kasih informasinya. Oke, terima kasih Mas. Saya lanjutkan cerita mobil ini. Ya oke, silahkan. Di sektor interior dan fiturnya, itu ada beberapa improvement, kita masuk aja. Ini sudah smart entry ya. Ribbonnya seperti ini, tinggal kantongin saja, tinggal pencet di sini. Nah, ini ngunci, sekali ini buka. Begitu masuk ke dalam, ini jelas terlihat perbedaannya ya. Yaitu warnanya serba hitam. Kalau yang lama itu, enggak. Jadi ini, kelihatan apa ya? Jadi lebih, ya rasanya beda. Ini dashboardnya hitam. Dulu di sini warnanya putih, tapi sekarang hitam. Walaupun sekarang sudah enggak empuk lagi, enggak kayak dulu. Plafondnya juga hitam. Plus, sayangnya juga hitam. Pakai baju hitam pula. Di belakang itu juga lagi deres pula. Jadi enggak gelap. Ya, kalaupun ada sedikit under ya. Mohon dimaklumi ya. Tapi coba kita nyalakan lampu. Tri. Aman enggak? Merah? Merah, merah. Merah, enggak bagus? Tidak. Mati aja deh. Jadi kalau cahayanya agak under, mohon maaf ya, sobat ini. Emang alamnya lagi enggak bersahabat. Ini di atas saja suaranya kenceng nih. Suara apa? Rintik hujannya. Ini badai kayaknya. Nah, kita lanjut. Improvement lainnya ada di sini. Ini adalah fitur yang kekinian. Apa itu? Wireless charger. Ini dibuka yang paling atas di sini, posisinya. Kalau dibuka yang di bawahnya, itu tempat penyimpanan. Jadi ada dua bukaan ya. Improvement lain masih ada di sini, di head unitnya. Ini ada fitur Android Auto dan Apple CarPlay. Jadi kalau Anda punya gadget yang smartphone ya, yang canggih gitu, bisa disambungkan. Cuma ini masih harus pakai kabel, bukan yang pakai Bluetooth. Biar enggak nanggung, kita cerita aja secara keseluruhan ya. Cuma enggak terlalu detail. Kalau yang detail itu ada di video sebelumnya, Anda bisa cari. Kita cerita aja. Ini dashboardnya masih plastik tentu saja. Ini setirnya sudah tilt steering, tapi dia belum teleskopik. Lampunya auto, wipernya belum auto. Di sini disetir, ini sisi kiri ada audio switch control yang terhubung dengan head unit. Yang sebelah kanan, ini hanya ada tombol Bluetooth telefoni. AC-nya seperti ini, ini di jalan seperti ini, nah ini dia, dia sudah auto climate control, tapi bentuknya sangat sederhana. Nah ini suhu paling tinggi itu 28, paling rendah 18 derajat Celcius. Terus, di bawahnya juga ada USB, ini buat ngecas, buat menghubungkan gadget dengan head unit. Ini transmisinya yang manual ya, manual 5 percepatan, kalau yang Matic itu CVT. Rem parkir masih model tarik seperti ini, masih jadul lah ya. Ini sign visor, nggak ada cermin. Yang sini ada cermin, wah masih pastikan tuh, karena baru ada cermin. Ini ada lampu sih harusnya. Cuman karena nggak sempurna ngebukanya deh, nggak nyala. Di sini ada tempat penyimpanan kacamata, ini hal yang oke. Dan sepian tengahnya ini ada day and night view-nya. Cerita jognya, jognya ya lumayan lah, cukup nyaman ya. Ini pengaturannya bisa tiga arah, maju-mundur, bisa reclining, dan bisa diatur ketinggiannya. Hanya saja, catatan saya, ini posisi paling rendah. Tapi saya merasa ini tinggi. Tapi kata orang-orang, mengendari SUV itu harus tinggi, agar apa? Commanding, nggak nanya. Jadi lebih, ya berasa jadi penguasa jalanan lah ya. Dan plusnya lagi adalah, pandangan ke depan itu lebih leluasa. Tempat penyimpanan di sini yang paling besar, glove box-nya. Walaupun belum soft opening ya, tapi ya oke lah. Di tengah sini ada penyimpanan juga, bisa buat taruh HP dan lain-lain. Di sini juga ada penyimpanan kecil, barang-barang kecil, kunci, atau koin bisa di sini. Nah, di dot rim juga ada penyimpanan. Dan paling atas di armrest-nya. Dan di bawahnya ada dua penyimpanan cup holder, sama penyimpanan barang-barang lainnya. Untuk penyimpanan, cukup oke lah, cukup banyak. Di belakang ini, KB-nya cukup oke. Seperti yang saya bilang tadi, ini hitam ya. Jadi terasa lebih gelap, lebih oke lah ya. Ini jog-nya cukup nyaman. Bahannya masih fabric ya. Ada motif-motifnya begini. Ini fleksibilitasnya oke, bisa diatur, maju-mundurnya. Bisa reclining juga. Nah, misalkan perjalanan keluar kota, nah bisa seperti ini. Tapi ini, leg room-nya, ini nggak terlalu lebar ya. Sekitar, ya sekitar segini lah satu tangan. Untuk kenyamanan, ada AC. Penyimpanan juga cukup banyak. Di door trim ini, di bawah ada penyimpanan cukup besar. Di atasnya ada board cup holder. Sekaligus ada penyimpanan kecil di armrest-nya. Ada kantong juga di sini, kantong di bagian belakang kursinya. Di sini ada, ah ini dia. Ada cup holder juga di bawah, di tengah-tengah sini. Jadi untuk penumpang di kabin tengah, ini cukup oke lah ya. Cukup terakomodir, kenyamanannya oke, ruang penyimpanan oke. Dan misalkan mau ngecas HP, di bawah situ juga ada. Nah, itu tadi, sobat ini, review saya tentang The Hatsu All New Terios yang facelift. Jadi secara model, mobil ini jadi lebih segar, makin modern dan makin berotot. Makin menunjukkan kelasnya sebagai sebuah SUV. Selain modelnya, ada tambahan fitur tadi juga membuat mobil ini semakin apa ya? Ya, semakin kekinian ya. Walaupun fiturnya tidak lengkap banget ya, tapi ya lumayan lah. Dan akhirnya kalam, debikin saja vlog kali ini. Jika ada pertanyaan, ada komentar, ada masukan, silakan tulis di kolom komentar. Dan bagi Anda yang belum subscribe, ayo subscribe. Agar channel Indie Driver ini semakin berkembang, menghasilkan konten yang lebih berkualitas, lebih informatif, dan tetap independen. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Terima kasih telah menonton!